Namaku Wan, dan akan kutunjukkan padamu bagaimana aku bisa menjadi avatar pertama. Jangan mendekat! Wan, apa yang kau lakukan di sini? Aku menyelamatkan hewan ini. Hewan itu makan malam kami. Sekarang, jangan menghalangi kami. Tidak! Tolong! Tolong! Pusir mereka! Pusir mereka! Sepertinya kau kehabisan akal. Aku sangat benci manisnya. Dan carawan menggerakkan apinya seolah belum pernah kulihat. Dia menggunakannya seolah ini bagian dari tubuh. Siap berangkat, Mula? Kau yakin mau pergi? Iya. Ini saatnya aku melihat belahan dunia dan menemukan kota sinar kura-kura lain. Aku bangga memanggilmu temanku, Stinky. Terima kasih atas segalanya. Selamat tinggal semuanya. Kami akan merindukanmu. Berhenti! Kalian bisa menghancurkan semuanya! Ini bukan urusanmu, manusia! Itu jadi urusanku jika itu membahayakan nyawa arwah dan hewan! Jika kau teman para arwah, Kau begitu gunakan apimu untuk membantuku melepaskan diriku. Jangan libarkan manusia! Ini hanya antara kita! Aku mohon, selamatkan aku. Dia telah menyegarku selama 10 ribu tahun. 10 ribu tahun? Lepaskan dia! Terima kasih, manusia. Kau telah memberikan pelayanan terbaik pada arwah. Kau sadar apa yang telah kau lakukan? Ya, aku menolong arwah yang telah kau kekang selama ini. Kau telah salah mengerti. Aku sedang mengendalikan dirinya. Dan apa yang membuatmu berhak melakukan itu? Kau bahkan tidak mengenal diriku. Haruskah? Ya, namaku Rafa. Arwah yang kau bebaskan itu adalah Fatuh. Dia adalah kekuatan kegelapan dan kehancuran. Aku kekuatan cahaya dan kedamaian. Sejak awal waktu, kami bertarung demi takdir dunia ini. Dan selama 10 ribu tahun, aku telah mengendalikan kegelapan dan dunia dalam keseimbangan. Sampai kau datang. Jadi, dengan membebaskan Fatuh, aku membiarkan kehancuran melandar dunia tepat sekali. Aku sudah siap. Berikan aku kekuatan udara. Rasanya berbeda. Jika aku ingin membantu melawan Fatuh, aku harus kunjungi singa kura-kura lain. Kenapa banyak sekali konflik antara manusia dan arwah sejak awal? Dunia fisik ini adalah tempat manusia berasal. Arwah berasal dari kerajaan lain. Di kutub utara dan kutub selatan, dua kerajaan terpisah. Seiring waktu, semakin banyak arwah yang terhempas ke dunia ini. Manusia dipaksa terpisah. Tinggal di singa kura-kura yang melindungi mereka dan hilang kontak satu sama lain. Kebanyakan orang berpikir mereka tinggal di satu-satunya kota manusia di dunia. Kebanyakan manusia hanya memikirkan dirinya sendiri. Tidak peduli pada orang lain yang ada. Saat kau menembusku, aku merasakan kekuatan yang sangat luar biasa. Aku merasakan diriku berubah. Semakin banyak berlatih, aku semakin kuat. Tidak ada manusia yang mampu melawanku. Apa kau belum mendengar legenda? Aku bukan manusia biasa lagi. Aku telah hidup 10.000 tahun sebelum jenis pertama memerangkak keluar dari lumpur. Akulah yang melanggar dingin pemisah. Yang memisahkan batas arwah dari ketenia uwiah. Membencikiku akan memberiku nafas. Melawanku akan memberiku kekuatan. Sekarang bersiapah untuk menghadapi kehancuran. Kesejajaran hormon akan segera dimulai. Era Rafa telah berakhir. Terima kasih telah menonton! Oh! Kita bersatu selamanya. Terima kasih sudah menonton! Ini adalah penjaramu sekarang. Dan aku akan menutup portalnya agar tidak ada manusia yang mampu secara fisik membuka dunia arwah dan melepaskannya.